Pemirsa puluhan personel Babin Kamtip Mas Polwan dan Babin Zadi Cimahi diturunkan untuk bagi-bagi paket sembako. Dengan menggunakan motor, mereka mendatangi warga yang terdampak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat secara langsung. Bantuan paket sembako bagi warga terdampak PPKM darurat yang ada di wilayah hukum Pores Cimahi disalurkan personil PORI dan TNI. Kegiatan tersebut dilepas oleh Kapores Cimahi, AKBP Indra Setiawan dan Dandim 0609 Cimahi, Letkol Cavalry Todi Wahyudi di Mapores Cimahi pada Jumat siang kemarin. Dandim 0609 Cimahi, Letkol Cav Todi Wahyudi mengatakan, Selama pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat, banyak warga yang membutuhkan bantuan sebab mereka tidak bisa beraktifitas seperti saat kondisi normal sehingga perlu diberi bantuan. Sementara itu, Kapores Cimahi, AKBP Indra Setiawan menyatakan, pada pelepasan personil kali ini total 500 paket sembako yang dibagikan. Sesaranya warga atau pemilik usaha kecil yang terdampak PPKM darurat di wilayah Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat atau KBB dan kegiatan tersebut setiap harinya akan dilakukan selama masa PPKM darurat diterapkan di wilayah hukum Pores Cimahi. Dimulai kemarin mulai dengan tanggal 3, sampai dengan berayahnya PPKM darurat diterapkan. Kita mekanismenya kita laksanakan door-to-door, ya tadi juga sudah diberangkatkan, hari ini kita distribusikan sebanyak 500 paket sembako, nanti setiap harinya kita distribusikan 100 paket untuk secara kontinu, secara berpaka. Para petugas tambah Indra Setiawan akan langsung mendatangi setiap kepala keluarga sesaran penerima bantuan yang telah didata sebelumnya. Pada pelaksanaannya, petugas juga akan memperhatikan prokes agar tidak terjadi kerumunan di masyarakat. Bantuan tersebut diharapkan bisa membantu kebutuhan pangan warga. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV